Halo selamat berjumpa lagi di channel Rapa Production Kali ini saya akan membagikan tip cara membuat tamel untuk video youtube kita Agar terlihat lebih menarik dan banyak orang mau menonton Cara membuatnya kita memerlukan 2 aplikasi Yang pertama aplikasi background air laser Dan yang kedua cane master Nah sebelum menyimak video ini Jangan lupa kalian like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya Agar channel ini bisa berkembang lebih baik Dan terima kasih bagi yang sudah men-subscribe Semoga kalian selalu diberi kesuksesan dan kesehatan Oke sekarang mari kita simak video ini Selanjutnya Let's go Oke untuk yang pertama kita buka aplikasi background eraser nya Nah disini ada tulisan load a photo Kita klik Kita pilih foto yang akan kita buatkan tamel di video youtube kita Nah seandainya ini akan kita gunakan Lalu kita crop jadi kecil Crop ya oke Nah segini Atau segini juga bisa Setelah kita paskan ukurannya Nah kita tekan Sebelah kanan Done Oke Nah disini ada Gambar penghapus manual magic dan auto Nah untuk Agar kita lebih mudah Menghapus Background Kita zoom dulu Kemudian kita hapus Dengan Saya akan menggunakan Manual Nah untuk pertama saya akan menggunakan manual Kita hapus pelan-pelan Background nya Ini hanya contoh saja Nah untuk lebih rapinya nanti kalian yang akan Bisa merapikan Nah kalau seandainya ada yang kepotong seperti ini Kita ulangi dulu Nah terus Lalu kita rapikan Setelah kita rapikan Nah terus Sampai benar-benar bersih Dan kita kembali zoom lagi Kita kecilkan Kita manualkan lagi Kita klik sebelah sini Nah kita rapikan terus Sampai benar-benar Rapi Nah seperti ini Terus Sampai benar-benar background yang di belakangnya hilang Oke kita zoom lagi Kita ke bawah Kita menghapus lagi Nah kita terus rapikan Sisi-sisinya Kita zoom agar Kita bisa Melihat mana lagi yang akan kita bersihkan Kita klik sini Agar Termudah kita menghapus Termudah kita menghapus Gunakan Zoom Agar kita bisa Lebih tentu Dan membersihkan Background belakangnya Nah Seandainya belum rapi Kita bisa zoom Agar bisa membersihkan Kita bersihkan Kita bersihkan lagi Terus sampai benar-benar bersih Di belakangnya Oke Nah disini Kita juga bisa menggunakan Menghapus magic ya Sandai magic Kita pencet sini dulu Kita ikuti Nah Pelan-pelan Agar bersih Nah dengan magic Kita Kita Membersihkan Sisi-sisi yang Belum Terhapus Dengan Manualnya Oke magic lagi Kita tekan Sini terus Sampai bersih Agar bener-bener Terlihat Backgroundnya Hilang Oke Nah lebih baik Kita kecilkan lagi Untuk bagian yang sulit Biar tidak Terkena yang dipotong Sampai benar-benar bersih Nah untuk sisi ini Kita bisa gunakan magic Dengan cara hati-hati Agar benar-benar bersih Backgroundnya Kita zoom lagi Kita perkecil Mana kira-kira yang belum Kita bisa zoom Dan klik Disini Terus Bersihkan Jangan sampai Ada yang tersisa Backgroundnya Kita terus Begitu Ulangi Untuk Menge-zoom Menge-zoom lagi Kita klik Sini dulu Biar tidak Yang kena Yang lain Zoom lagi Kita pantau Mana kira-kira Yang belum Kita bisa Bersihkan Nah kita klik Disini Tolong Berutih pelan-pelan Nah Seandainya ada Kepotong Jangan lupa Kita Klik Ulang Kita harus Sempurna Mungkin Nah Kalau Seandainya Begini Kita bisa Pencet Tombol Ini Agar kita Bisa Klik Dan kita Zoom Lagi Kita cari Yang kira-kira Belum Tekan Magic Nah Klik Klik Tolong Jadi kita Bisa Benar-benar Sempurna Membersihkannya Terusnya Begini Sampai Benar-benar Bersih Nah Kalau Kita Pencet Lagi Oke Ulangi Terus Sampai Nara Bersih Ilangkan Begrun Merah Kita Perkecil Lagi Agar Bisa Menjangkau Di Sela-sela Yang Kecil Ini Agak Sulit Disini Jadi Kita Lagi Terus Kan Lebih Kecil Kurannya Sekiri Cukup 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 Kita Geser Lagi Kita Klik Lagi Magic Oke Terus Sampai Benar-benar Bersih Terus Menghapus Secara Pelan-pelan Setelah 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 ini Kita Pakai Manual Untuk Membersihkannya Sisi-Sisi 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 Yang tersisa Untuk Dibersihkan Agar Tidak Tertinggal Oke Setelah Selesai Seperti ini Kita Set 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 Contreng Yang tulisannya Down Oke Nah Hasilnya Seperti ini Kita bisa Masih melihat Ada Yang Yang masih Belum Bersih Di antara Sisi Topi Ini Kita Back Lagi Berarti Ada Dari Sebelah Sini Kita Sisinya Kita Besarkan Nah Disini Terlihat Dan Manual Sini Nah Kita Bersihkan Melahan Terus Sampai Benar-benar Bersih Nah Disini Juga Rapikan Sisi Sisinya Agar Lihat Sempurna Kecilkan Lagi Disini Juga Ada Yang Belum Dibersihkan Bajar Manual Klik Di atasnya Agar Tidak Sudah Dibersihkan Nah Disini Terus Kita Rapikan Terus Background Agar Terlihat Sempurna Kita Bersihkan Terus Terus Kita Geser Lagi Kita Klik Disini Dulu Kalau Manual Kita Bersihkan Gimana Geser Lagi Kita Klik Dulu Manual Seperti Ini Setelah Gini Terus Kita Cari Sampai Bersih Setelah Kira 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 Bersih Nanti Kita Klik Contreng Down Ya Oke Terus Sudah Bersih Kira Kira Sudah Bersih Kita Pencet Down Kita Lihat Hasilnya Sudah Sempurna Kalau Seandainya Belum Sempurna Kita Bisa Cari Lagi Yang Mana Yang Kira Belum Sempurna Kita Klik Kita Bersihkan Lagi Tadi Masih Ada Sedikit Yang Tertinggal Ya Nah Cukup Down Nah Setelah Selesai Begini Kita Save Kita Tunggu Save Dan Pencet Finish Kita Buka Aplikasi Yang Kedua Yaitu Canmaster Nah Disini Kita Buka Canmaster Nah Kita Klik Project Kosong Nah Disini Kita Klik Penambah Media Kasih Latar Kita Kasih Latar Hitam Aja Oke Setelah Klik Latar Hitam Kita Sisi Kita Klik Oke Terus Kita Lapisi Nah Dilapisi Kita Cari Di Media Kita Cari Yang Tadi Yang Sudah Di Kita Bersihkan Backgroundnya Di Eraser Nah Nah Tadi Video Tadi Foto Foto Sudah Kita Bersihkan Backgroundnya Otomatis Akan Tersimpan Di Media Telepon Kita Nah Di Media Telepon Kita Biasanya Ada Media Elaser Nah Nanti Kita Klik Akan Timbul Foto Seperti Ini Klik Oke Nah Disini Kita Bisa Mengatur Besar Kecilnya Setelah Itu Kita Klik Oke Seandainya Kita Taruh Di Tengah Aja Terus Klik Lapisan Lagi Kita Kasih Text Disini Saya Akan Menuliskan Seandainya Foto Dengan Artis 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 Idola Oke Kita Pilih Nah Disini Sebesar Kita Bisa Kita Bisa Taruh Disini Nah Disini Saya Akan Menggunakan Model Yang Agak Tebal Aja Oke Nah Disini Kita Bisa Taruh Disini Ya Seandainya Disini Oke Kita Kasih Warna Saya Akan Mengasih Warna Warna Jau Klik Oke Eh Klik Oke Nah Disini Akan Tulisannya Akan Terlihat Nah Kalau Disini Kita Bisa Apa Kita Mau Tulisannya Kita Taruh Belakang Seandainya Kita Taruh Belakang Kita Bisa Dan Kita Bisa Besarkan Ditaruh Di Atas Atau Dimana Terserah Kita Kita Mau Model Miring Atau Lurus Atau Gimana Setelah Gini Jok Nah Disini Kita Juga Bisa Menambahkan Tulisan 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 Lain Seperti Kita Tambahkan Saya Tambahkan Lagi Oh Salah Salah Kalau Trik Oke Saya Tambahkan Lagi Dengan Lapisan Kita Tulisan Text Idola Slang Seandainya Slang Kita Tulis Slang Slang Bim Bim Idola Bim 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 Salah Sorry Sorry Bim Bim Slang Tik Pilih Nah Kita Bisa Naruh Disini Kita Bisa Pilih Nah Ini Sananya Saya Terus Slang Oke Nah Kalau Sandanya Fotonya Kita Mau Kita Tinggal Tambahin Besarkan Nah Disini Kita Teris Fotonya Keren Kurang Besar Atau Kurang Keatas Terserah Kita Kita Mau Menaruh Dimana Jadi Kita Bisa Atur Aja Seandainya Kurang Bagus Di Belakang Kita Taruh Kedepan Nah Seandainya Begini Kita Klik Bim Slang Oke Kalau Andainya Kita Menaruh Tulisan Di Belakangnya Kita Tinggal Pencet Yang Titik Tiga Ini Ket Nah Kita Klik Lagi Ke Belangkakan Ke Belakangkan Nah Disini Kita Bisa Atur Bim Bim Slang Terserah Kita Kita Mau Taruh Dimana Apa Di Belakang Sini Nah Kita Taruh Di Belakang Sini Bisa Apa Disini Nah Kita Klik Tentanya Disini Oke Setelah Itu Kita Klik Dan Kita Klik Background Hitam Kita Kita Klik Background Hitam Nah Setelah Background Hitam Berwarna Kuning Seperti Ini Kita Klik Yang Ada Sebelah Kiri Kotak Ini Nah Klik Nah Setelah Itu Kita Tekan Tangkap Dan Simpan Bingkai Daripada Playhead Nah Otomatis Tamer Yang Telah Kita Buat Di Canmaster Akan Tersimpan Di Galeri Kita Nah Sekarang Kita Buka Galeri Kita Nah Disini Galeri Saya Kan Saya Buka Nah Ini Sudah Tersimpan Nah Begini Jadinya Keren Dan Cukup Mudah Bukan Untuk Aplikasi Background Elaser Bisa Kalian Download Di Playstore Juga Oke Demikian Tip Cara Membuat Tamel Untuk Video Youtube Agar Terlihat Lebih Menarik Terima Kasih Telah Menyimak Video Ini Jangan Lupa Like Dan Subscribe Juga Komen Yang Positif Agar Channel Ini Bisa Berkembang Lebih Baik Sampai Disini Dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ko Video Sampai Pert Episode Terima kasih.